Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Idesebamura Oke di video kali ini aku akan membagikan cara yaitu mengatasi memori internal di HP Samsung cepat penuh ya jadi disini aku akan memberikan cara agar memori internal kalian itu lega terus dan bisa pasang aplikasi banyak dan bisa menyimpan foto dan video banyak Nah caranya gimana kita simak bareng-bareng ya tapi jangan di skip nanti takut salah Oke jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar enggak ketinggalan saat saya upload video terbaru Oke caranya seperti ini kalian buka dulu yaitu aku buka ek salah 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 kita buka Chrome Hai Nah kenapa saya buka Chrome karena biasanya kalian mendownload aplikasi lagu video itu kan biasanya juga dari Google kalian klik yaitu titik tiga lalu Scroll ke bawah lulus aduh laru lalu setelan lalu disini klik yaitu download lalu disini klik lokasi penyimpanan nah disini biasanya kalau belum di setel atau disetting biasanya ada di paling atas seperti ini tapi saya ingin melegakan memori internal jadi kita alihkan ke kartu SD atau memori seperti ini lalu kita klik selesai Hai nah cara selanjutnya kalian keluar dulu Hai nah kita keluar lalu kita masuk aplikasi yaitu pengaturan Hai lalu disini kita pilih yaitu namanya aplikasi Hai nah disini kita bisa memindahkan aplikasi apapun ke kartu SD agar tidak cepat penuh atau gampang penuh memori internal kalian ya Nah jadi disini biasanya Hai nah contoh seperti saya kembali dulu ini disini saya sudah sudah itu ya sudah sudah ubah menjadi disini ke memori yang di memori perangkat ya disini sudah keubah di memori ini cara ngubahnya sangat mudah sekali disini contoh saya catur ya permainan biasanya kalian suka game nah disini penyimpanan kalian klik lalu disini kalian ubah lalu disini pilih pilih mito ini nama memori saya namanya mito ya nah disini jangan kita klik jangan mencopot atau mencabut ya pas saat sedang ekspor kalian pindah nah kalian tunggu sampai selesai ya Hai biasanya nih makan waktu tergantung data yang ada di HP kalian kalau datanya banyak biasanya akan lebih lama nah disini sangat cepat sekali karena datanya masih kecil Oke cara selanjutnya Hai nah kalian ini cuma hanya data-data di permainan atau nah kalian bisa bisa apa cara memindahkan aplikasi Facebook seperti WhatsApp dan lain-lainnya seluruh aplikasi masuk ke kartu memori caranya seperti ini kalian kembali Hai kalian kembali dulu Hai nah disini kalian klik file saya ya Nah kalian klik file saya lalu kalian disini klik yaitu perang titik tiga lalu kelola penyimpanan perangkat kalian klik Hai nah disini muncul seperti ini lalu kalian klik yaitu titik tiga lagi disini kalian klik pindahkan kartu SD ya Nah akan disini saya sudah sudah pindahkan jadinya disini udah nyala ya Nah biasanya tampilan kan seperti ini kosongkan penyimpanan internet internal dengan memindahkan konten jaringan sosial gambar video suara dokumen ke kartu SD agar data tetap aman Anda dapat mengetuk menu lainnya ya seperti ini kalian jika ingin memindahkan WhatsApp Facebook YouTube dan lain-lainnya agar masuk ke aplikasi masuk ke aplikasi masuk ke memori memori kartu kita jadi tinggal tinggal ketuk yang ini ya semua aplikasi semua aplikasi ini tandanya sudah nyala ya nah nah sampai disini saja ini adalah cara yang sangat efektif dan cara saya untuk ruangan internal HP Samsung saya lega dan bisa memasang aplikasi banyak ya ini cara belum ada di YouTube nah biasanya soalnya tuh HP Samsung ini teman-teman HP Samsung ini kelemahannya itu sebenarnya cuma di penyimpanan dia itu penyimpanan itu banyak banget enggak seperti HP si lainnya ya Nah sampai disini saja semoga bermanfaat ya saya mohon pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf bila ada kesalahan di video kali ini Oke hai hai hai